Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHAE, dinilai paling tepat mengemban jabatan sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Rakan nantinya. Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Per PHQ, Saiful Anam, untuk melanjutkan program-program penguatan pertahanan yang telah dirintis Prabowo, maka sangat perlu untuk mencari sosok yang betul-betul dapat dipercaya mengemban amanah sebagai menhan. Terlebih lagi, posisi Ibu Kota Negara, IKN, yang banyak disorot oleh beberapa negara asing karena posisinya yang rentan penyerangan dari luar. Saya kira perlu sosok menhan yang tegas, namun tetap loyal kepada Presiden Prabowo. Sosok tersebut banyak, tinggal Presiden terpilih Prabowo mau memilih siapa, kata Saiful kepada kantor berita politik Ermol, Minggu 12 Mei. Saiful melihat, ada beberapa nama yang cocok menjadi menhan, yakni mantan Panglima Treni Andika Perkasa, Panglima Treni saat ini Agus Subianto, mantan Kepala Staff Angkatan Darat Dudung Abdurrahman, hingga AHY. Jika dikalkulasi yang sangat mungkin adalah AHY, karena selain memiliki background militer, AHY juga Ketua Umum Parpol yang dapat dengan mudah melakukan bargaining politik untuk mendapatkan posisi sebagai menhan, kata Saiful. Akademisi Universitas Sahir Jakarta ini menilai, kelemahan AHY hanya satu, yakni hanya berpangkat mayor. Akan tetapi, hal tersebut bukan sebuah halangan, karena di Kementerian Pertahanan sifatnya hanya sebagai pelaksana pemerintah di bidang pertahanan, sehingga dapat dengan mudah dinahkodai oleh AHY, kata Saiful. Saiful menilai, dengan tidak salah pilih siapa yang akan menempati posisi menhan, maka Prabowo akan dapat mempertahankan program yang telah dijalankan, sekaligus dapat menambah, dan melaksanakan program yang belum dituntaskannya. Saya kira sangat perlu sosok yang betul-betul mengerti persoalan pertahanan, sehingga pertahanan kita betul-betul dapat diandalkan, dan diakui oleh negara-negara yang ada di dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.